Hari Jessica mau makan batu Ayo kita makan batu Milk bun Thailand Wah gila ini susah banget carinya udah kayak cari pak presiden Jokowi Munginya enak banget, wanginya tuh kayak susu krim gitu enak banget Cobain deh guys Enak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Eh, sumpit siapa ini aku pegang-pegang? Jadi kodok, sapi, monyet Hai guys, selamat datang lagi di Youtube channel Jessica Tercantik Sedulnya ini Eh eh, hari ini Jessica excited banget karena hari ini Kita mau makan semua makanan viral tiktok Ini semua makanan viral di tiktok Dan hari ini kita bakal cobain semuanya guys Hehehe Eh di Jessica ada banyak banget ada milk bun Thailand Yang kayak viral banget ini di Thailand Namanya juga milk bun Thailand Terus di Jessica juga ada basre yang mentah Ada lagi gacauan carbonara Kalian pasti udah pernah liat semuanya lah pokoknya Oke jadi yaudah kita cobain satu-satu guys, let's go Dan hari ini Chef Jama lulusan bocong gede Ini akan menemani kita review semua makanan viral tiktok Eh, Jama ee Kenapa Jama kamu salting ya diliatin semua orang ya? Biasanya pede-pede aja dia Sampai sakit perut begitu Makanan viral tiktok pertama mau kita cobain Milk bun Thailand Wah gila ini susah banget carinya udah kayak cari Pak Presiden Jokowi Nih Jessica dapet yang milk bun sama yang rasa pistachio Cuma ini bukan yang asingnya dari Thailand Tapi Jessica cobain yang matte milk Dan kata orang-orang yang matte milk punya ini enak banget Jadi yaudah ayo kita cobain Guys sebelum aku mau minta maaf Kemudian Jessica udah gak sabar banget mau cobain Jadi Jessica comotin satu-satu Eh tapi kebanyakan comotnya Jadi kayak hilang setengah gitu Hehehe Enak banget Maaf ya guys Bener-bener aku minta maaf deh Tadinya aku mau beli lagi Cuma ngantrinya panjang banget Jadi yaudahlah ya Kita review ini aja Oke kita cobain Ini pertama Kita buka ya Tadaaa Maaf Aku udah makanin Enggak lah masih cantik kok dia tuh Oke ikut cobain ya guys Aku sih udah cobain ini enak banget Nih langsung kasih kasih tau Nih Soft banget liat Wow Hari ini Jama gak usah ikut kita lah ya Mukbang Kasian dia lagi sakit perut Mari kita coba Tuh Hmmmm Wunginya enak banget Wunginya tuh kayak susu krim gitu Enak banget Cobain deh guys Hmmmm Enak banget Hmmmm Wung Türk 話 Wah Energisi Hmmmm Enak banget Jadi wupun bukan milking� communicator yang ask dari Thailand Ini enak banget guys Tchot Roti nya tuh lembut, krimnya tuh enak kayak bikin enak gitu Hmm enak Oke coba gitu cobain rasa pistachio Wah ini wanginya kayak kuetar gitu Hmm 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 Amang-amang aja bisikap Hmm beneran rasanya kayak kuetar Aku harus jelasin Kok misalnya kalian bisa makan kuetar tuh baunya kayak gini nih Tapi jujur aku lebih suka jauh yang original Ini tuh kayak kuetar gitu Ngerti ga sih? Berasa negu Next Chisga mau cobain nih gacoan carbonara Tiba-bahan dari tiktok Ciluk Baaa Wuuuh ya nih gacoan level berapa ya? Gatau sih Dari aura-nya sih Hai ini mah paling ga pedes Kayak level 0,1 gitu Oke jadi kita bikin dulu ini gacoanya pakai susu sama keju Betul Oke Oke kita bikin dulu Gacauan karbonara kita jadi, cantik banget, gacauan karbonaranya cantik banget Lihat sangat cantik, ayo kita cobain Pedas banget ya Ih, smr banget denger dia Enak Enak, gak bau enak Minyak tuh beneran kayak jenis spageti gitu loh Pasti ayamnya enak juga Jadi mukbang aku, enak Udah lah, kebanyakan makan jadi mukbang ntar Biar kalian nyiler di rumah Biar kalian nyiler di rumah I don't need it I don't need it I definitely don't need it I don't need it I need it Dikit lagi lah enak Hehehe Tekstur mie gacauannya tuh enak, kenyal-kenyal Itu cocok banget gitu dijadikan karbonara Soalnya tekstur mie nya tuh kayak, kayak spageti Susu omak keju enak lah ya kayak biasa Tambah pangsitnya enak banget Eh boleh sih dicoba di rumah sih Enak Hehehe Oke! Next! Basreng mentah Jujur pas aku denger basreng mentah Aku kira ini makan langsung begini loh Tapi taunya harus digoreng dulu Kenapa dia bilang basreng mentah ya? Kenapa begitu? Padahal kan digoreng dulu Yaudah lah-udah lah gak usah banyak nanya Okeh kita goreng dulu guys Ih tapi bentukannya mirip Tahu bulat, digoreng dadakan Ya gak sih? Engga ya? Yaudah lah Ayo kita goreng dulu Haa! Ciluk baaa jasreng Eh jasreng Basreng kita jadiii Uh cantik banget bentukannya wangi lagi Kenapa aku garuk-garuknya tuh? Nah makanya kita pake chili oilnya Ini yang terkenal ya guys Yang terkenal basreng mentah di Juragan Basreng Jadi yaudah kita cobain Sama Raja Ngemil kalo gak salah ya Kita cobain guys Enak apa dia? Kata orang-orang enak banget Gimana bukanya ini? 2000 tahun kemudian Wuuuh Kita tuang chili oilnya Aduh kebanyakan kebanyakan Jessica aja Jessica Ampun deh Kita cobain nih ya Wih lucu Kayak squishy Iiii Iiii Aduh panas Pake garpul lah ya Panas Udah lah gue usah pake tangan aja Cobain guys Wuuuh Cobain Hmmmm Berasep gitu Enak sih Enak sih Sebenernya kayak apa ya? Kayak otak-otak gitu sih rasanya Kayak otak-otak goreng gitu Nah kayak gitu tuh rasanya Hmm enak Dalamnya tuh kenyelakannya tuh suaranya garing enak Hmmmm Hmmmm Enak ini basrengnya Suka aku suka Pake chili oil tambah enak lagi Hmm Pantasan viral enak sih Yaudah enak mau gimana lagi Udah-udah Oke Kita ke makanan berikutnya Next Kita mau cobain lava shak Jadi aku bener-bener gak tau si lava shak apa Cuma kemarin aku nonton videonya kpb ini yang di youtube ini Terus kpb review si lava shak ini Jadi udah karena disini kekepo banget Kita cobain guys Ini wanginya kayak sirup marjan sih Apa ini emang sirup marjan ya? Disini searching di google lu Tututututut Lava shak adalah Nih disini aja kalian baca ya Jadi disini ada kurmanya Ini kok wanginya kayak marjan Sirup marjan Oke Ini kayak kertas ya jujur Boleh asem-asem gitu Diska mau pake ini kan Diska gak suka Jadi kita makan si marjannya pake ini aja siri Lava shak ini Ini kayak gini ya Nih Kita colemot kesini cocol Kayak gini gak sih makannya? Udah lah cobain aja Bisa digigit sih Hmm Mampuk kalo Jessica gak bisa dikontrol Soalnya asem banget ya Aduh mataku gak bisa kebuka Hmm Hmm Asem banget guys Ini kayak buah kering gitu sih kayaknya Nah kalo ini beneran kayak sirup beneran Aku gak tau sih ini apa Bingung banget hidup aku Sampai merinding aku asemnya Hmm Jujur aku kurang gitu suka sih Tapi mungkin kalo emak-emak ibu-ibu gitu suka ya Kalo misal emak-emak kalian gitu di rumah suka makan rujak yang asem-asem begini Sampai ke ubun-ubun Kayaknya suka di si lava shak ini Menarik tapi kayak Jisika belum pernah cobain makan kayak gini sebelumnya gitu Next Berikutnya adalah Batuuu Hari Jisika mau makan batu Oke jadi kalian tau kan video orang Cina yang viral banget ini Masak batu buat dimakan Aku bingung banget sama dunia ini Tapi kayak batunya tuh dia kasih bumbu-bumbu Terus dijual gitu Jadi karena Jisika gak mau makan batu beneran Jisika makan batu ini aja Ini batu coklat Hehehehehehehe Eh Jadi bener-bener bentuknya tuh kayak batu lucu banget nih Ayo Kok ga.. Aduh jatoh Aduh Ayo kita makan batu Aduh Kayak coklat gitu sih rasanya Cuma rada kurang enak ya Batu putih Heheheheh Bentuk Jisika mau kasih liat kalian isinya kayak gimana Kita gigit Nah tuh dalam batunya kayak gitu coklat guys Ini ceritanya nih gara-gara mau ikut-ikutin orang Cina Yang masak batu jadi makan batu coklat deh Next Gak Jisika gak mau makan jeruk nipis Tapi hari ini kita bakal cobain ini Yang kemain viral di tiktok ini Yang jeruk nipis pake bawang cabai sama garam Gatau udah tuh jadi apa rasanya yaudah Katanya sih enak banget ya Aku sih gak yakin Tapi yaudah kita cobain lah Mana bawang cabai sama garamnya Nah ini garam sama bawang cabainya Ini asamnya bukan ke ubun-ubun lagi Tapi asamnya ke ibin-ibin Karena sangking dalemnya gitu Udah lah naik kita coba Asin gak sih? Kayak ini garam Tuh garam ya kok kalian gak percaya Ini garam Ini Jisika abis mancing garam di lautan Nah ini apa nih disirem aja ya kayaknya Aduh waduh Disirem aja kayak garamnya kesini Ntar darah tinggi aku kalo banyak makan garam Kayaknya gak gini deh Bikinnya gitu Udah aku searching dulu Salah-salah jadi ceritanya ini jeruk nipisnya kita pisahin dulu Gini-gini ayo Chef Jisika beraksi Ini garam ya Ini garam ya Abis itu kita kasihin bawang cabai Kita tuangin bawang cabai Nah abis itu kita aduk-aduk Waduh serem banget ini keliatannya Abis itu jeruk nipisnya kita gelindingin di dalam sini Wah serem banget ini Langsung pingsan biasanya abis makan ini Kayaknya ini jangan dicoba di rumah deh guys Cuma ini katanya viral waktu Cuma ini viral gara-gara orang Thailand gitu loh Kayak tuh Ih Tadaaa Ih serem banget Kita cobain ya Kok aku takut sih Aduh Oke masukin mulut Satu Dua Ah kaya bisa masuk Ya Hmm Hmm Asem banget Eh tapi jujur enak sih Mungkin ga sampe segelontongan gini lah makannya Tapi jujur enak Kayak seger matanya langsung melek gitu Kayak rujak itu rasanya asem, asin, pedes Cuma aku ga bisa makan ini Terlalu sakit gitu Terlalu menyakiti lidah aku Tapi ini enak Tapi ini enak sih Makanan berikutnya tebak guys Tebak saya guys Pokoknya makanannya Black Pink Udahlah kan ga bisa tebak juga Udahlah kan ga bisa tebak juga Udahlah jenisnya kastok aja Tadadang Jadi dia ini itu namanya Ini tuh Shinramyun Shinramen Shinramen Ramren Ini tuh ramen Shinramyun Kolaborasi sama Jaify Nah Jaify itu Neneknya Lisa Blackpink Enggalah aku bikin cerita sendiri Oke Jadi kemarin waktu Lisa Blackpink ke Thailand Dia mampir ke restorannya Jaify ini Nah terus si Jaify ini bikin mie lah Kolaborasi sama Shinramyun Aku ngerti ga perasanya Jadi kita cobain dia Haa Cerey Mie nya Jaify sama Shinramnya udah jadi Wuuu cantik banget Terapa maram-maram bulu sih? Ini bakso-baksonya Baksonya ada gambar-gambarnya tuh Hmmmm Mangi banget Mari kita coba Jujur ini mie nya cantik banget sih warnanya Kayak enak banget gitu keliatannya Harusnya sih enak juga Kita cobain ya Hmmmm 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 Kapan ini Jessica PO dari Shopee Lumayan mahal sih harganya 70 ribu kalo ga salah 80 ribu Tapi Tapi rasanya biasa aja sih Kayak biasa banget gitu Ssssssssss Ssss Ssss Sssss Kok nggak? Kakut poteng-poteng mie nya Pencang banget Heheh Sabi ya menurut aku tekstur mie nya bagus banget Tapi bebunya menurut aku kurang Biasa banget gitu rasanya Mmmm Lem Hem-malen mencecewakan sih Uhhh tapi pedis juga loh guys Tapi ga lebih pedis Daripada omongan tetangga Apahan sih Jessica Hih ap GTA p considerations Oh my god pedis banget Ah, pedes banget! Oke guys, jadi itu udah semua makanan viral tiktok yang udah Jizka cobain Oh, jangan lupa untuk komen juga kalian udah pernah cobain makanan viral tiktok yang mana aja Biar nanti kita samaan gitu Tuh guys, pedes banget Oke, terima kasih soal rancang! Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe! Jangan lupa untuk komen juga sama Jizka bikin video apalagi sih abis ini Oke bye guys, sampai jumpa di video berikutnya Bye guys! Jizka mau hilang dulu Terima kasih telah menonton!